karena di bawah kelompok itu tidak mempunyai pekerjaan saudara, tapi hari ini adalah pekerjaan Tuhan amin waktu Tuhan tidak lama lagi saudara, haleluya Tuhan tidak lama lagi, Tuhan sudah mau datang, makanya dia kirim setiap anak-anak Tuhan dia kirim setiap apa-apa Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, haleluya amin supaya saya dan saudara harus diselamatkan, haleluya haleluya amin tidak mau, mungkin haleluya saya percetuk di tempat itu tidak mau untuk menunjukkan neraka, haleluya haleluya tidak ada tuh, amin saya mau masih menunjukkan surga, haleluya walaupun kita dalam kemah-kemah kita akan dibongkar tapi Tuhan telah menyediakan kemah, yaitu kemah yang abadi kekal Tuhan selama-lamanya, haleluya amin hari ini kau bangun kemah-kemah terus, haleluya kau bangun kau punya hidup dengan kemah-kemah tapi satu saat akan dibongkar, amin tapi kemah yang kekal, ada itu surga apadi hari ini, saudara, bapak, bunya Allah yang besar kenapa, saudara, karena Injil yang perlu kehidupan saya dan saudara, amin karena Injil hari ini, saudara, masih bisa menikmati kekuatan dari Tuhan karena Injil, saudara, masih diberikan kesempatan untuk hidup karena hari ini, ada yang terpari ada yang Tuhan makin pulang, amin saudara, ada di tahun 2024 itu karena Tuhan, amin haleluya jadi hari ini, kalau Injil diberitakan di tempat ini tempat itu tersebut kepada Tuhan bukan terima kasih kok tidak bisa dianggap apa terima kasih untuk Tuhan Yesus amin yang tidak menjaga saya dan saudara makanya dikatakan begini pergi amin pergi haleluya kita begini pergi tugas kita di dunia ini bukan tinggal, saudara kita pergi memberitakan zaman baik zaman keselamatan supaya haleluya, saya dan saudara harus diselamatkan amin haleluya kita bilang begini kau sudah terima kuasa kalau roh kudus itu turun ke atas saya dan saudara amin haleluya saya percaya dan kudus itu sebetul bagi saya dan saudara tinggal, saudara harus menjaga untuk pergi memberitakan tujuh, amin jangan tinggal, saudara tinggal lagi seorang roh kudus itu seorang rugi, saudara karena apa amin ada satu takut jawab besar yang Tuhan tinggal bagi saya dan saudara amin ada orang yang takut jawab yaitu keselamatan amin hal ini biar ku beribadah di dalam tenza tapi kalau ku kena bawa jiwa untuk Tuhan suri sakit, amin haleluya ku rugi rugi makanya selagi keselamatan hari ini Tuhan masih berhenti untuk mendengarkan kabar keselamatan itu mari jangan keraskan hati suara, amin karena itu memberikan satu kekuatan yang baru itu bisa menubah hidup anda, amin dan juga sedara ada di dalam dosa tapi karena Injil Kristus membuat satu perubahan membuat masa depan membuat kemenangan dari kemenangan membuat satu perubahan dan satu perubahan melihat tangan tanda heran melihat ku kisah Tuhan yang terjadi bagi saya dan suara amin haleluya berkobat cari Tuhan maka kamu akan hidup ya kita nintau berdoa tapi kita yakin kita imani kita berseru Pak Tuhan minta ampung Pak Tuhan Yesus Tuhan Yesus jangan dulu ambil Pak kita jangan dulu ambil Pak kita Tuhan kita pake anak nasi kakak cikli kasih kesempatan Pak kita untuk kita mu bertobat puji Tuhan abis kita berdoa berlangsung hilang pelang pelang itu kita bedingin dan kita pesesat nafas itulah hebat Tuhan Yesus sumber kekuatan dan kehidupan yang kita ada di tengah-tengah pasar air madini itu semua karena kasih dan luka Tuhan Yesus dalam hidup saya haleluya makanya itu kita rindu camuat teman-teman masyarakat yang ada masyarakat dari madini yang ada di pasar belum ada kata terlambat untuk bertobat ya jangan nanti soh mati soh di alam roh biarmu bertobat soh tidak ada kata pertobatan biar konimali air matadara maka itu diberi kesempatan di dunia ini supaya Tuhan Mesti bertobat cari Tuhan Tuhan Yesus sungguh baik Pak Tuhan dengan apa Tuhan Mubalas Pak Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak minta apa-apa Pak Tuhan semua Tuhan Yesus dia hanya minta mas perak dia cuma minta korang pihak hati korang pihak hati Tuhan Yesus kurang apa-apa orang semua sampai detik ini Tuhan Yesus korang berjalan korang berjalan semua ini itu karena kasih dan kemurahan Tuhan begitu belum ada kata terlambat seperti Lukas 5.32 berkata aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat haleluya puji Tuhan Tuhan Yesus dasyat terima kasih puji Tuhan kita akan mendengarkan lagi kesaksian dari Doni Agar haleluya haleluya halo masyarakat air madidi halo manusia itu memang belum sempurna masa lalu tinggal masa lalu kalau kita ini dia banyak kejadian banyak masalah yang kita berbuat kita kita penama Doni Karundeng alias Doni Agar mungkin teman-teman yang di air madidi disini kenal apa kita karena kita penambah dulu disini kita pernah boronan disini kita pernah bikin kasus penikaman di pasar sini kita pernah bikin penculikan di pasar sini di tahun 90 tahun 90 tahun 90 kita keluar dari Cipinang kita datang bergaul dengan teman-teman sini dong anjek dong waseng kalau dorang ada lebih bagus supaya dorang dengar sampai sekarang dorang masih ada tak dengar masih menyambung ayang karena dulu leh kita leh pebos kalau datang dari Singapura dengan Malaysia kita aja menyambung ayang di sebelah sana kita kawal kita pebos menyambung ayang dulu di tahun 90-an tapi tanin tahu kalau masih sekarang masih ada di tambah sana itu dia di belakang jadi kita ini dia Doni Doni Akar kita bongkar jalur sini air madidi kita petampah di daerah manado sana kita pekasus ini kita bayaran pembunuh bayaran penculikan bayaran kita berangkat-berangkat Jakarta, Manado, Durabaya sampai di Makassar tapi itu tidak menyenangkan bagi Tuhan bagi masyarakat itu bagi kita itu bagi dorang sampah segala dorang peperbuatan kita sama deng tapi teman-teman rekan ini dia mereka juga banyak kasus sama deng kita tapi dorang itu tidak dibanggakan itu dia setelah dorang bikin masalah-masalah lalu akhirnya Tuhan memanggil dorang media dengan keadaan sakit kita dapat jantung jantung semua mati kita memang semua mati memang kita berdoa Pak Tuhan Tuhan yang dulu ambil Pak kita kita masih ada anak waktu itu dia kecil kita pe anak kita masih mutu hidup kita bilang Tuhan ampun kita pe dosa masa-masa lalu kita bilang begitu ternyata Tuhan dengar Tuhan masih memperlukan kita Tuhan panggil Pak kita di situ kita ikut langsung ikut pelayanan kita berdoa kita pipa pendeta minta pengampunan jadi kita pe masa lalu itu dia kalau mau bilang memang paling kurang ajar mungkin kalau orang ini dia memang ya kita paling sadis bukan berculik anak kecil kita berculik orang-orang besar orang-orang berduit kalau bos bilang bunung bunung kalau bos bilang beki luka beki luka kalau mau bilang potong potong bebek kaki kita pekasus bukan cuma di menado di luar semua inilah doni akar sekarang ini dia Tuhan so panggil Pak kita ikutin Tuhan dia menerima saya di masa lalu saya dia panggil saya untuk mengikut pelayanan penginjilan jalanan dengan boots dengan rekan-rekan rekan-rekan kita ini dia kita sangat bersyukur Pak Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita keselamatan dia berikan kepada kita umur panjang sampai saat ini untuk kita membawa berita injil kepada seluruh masyarakat yang ada di manado ini dia dan seluruh Indonesia dari Indonesia pun biar mulia di youtube karena kejahatan toorang itu masa lalu seorang bisa diubahkan sampai sekarang karena Tuhan masih membutuhkan seorang untuk membuat keseksian dan untuk membuat memberikan firman-firman kepada masyarakat Malaysia yang ada di Indonesia ini dia nah jadi itu dia videonya teman-teman kita sudah melihat ya bagaimana semangat saudara-saudara kita hamba-hamba Tuhan yang melayani penginjilan di pasar-pasar dari desa ke desa kota ke kota dan kita percaya bahwa mereka memberitakan itu karena kerinduan mereka kasih mereka terhadap mereka yang masih belum mengenal Kristus dan juga orang-orang percaya yang mungkin imannya masih belum kuat tetapi lewat pemberitaan firman yang diberitakan kepada mereka itu mereka menjadi merasa kuat di dalam Tuhan di dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan manusia teman-teman ya jadi kita lihat juga keseksian tadi di video terakhir ya ada seorang mantan preman yang dimana ada begitu banyak kejahatan yang dia lakukan dalam hidupnya tetapi ketika dia menerima Kristus dia anggap semua itu sampah yang dimana itu merupakan kebanggaan kepadanya ketika dia melakukan kejahatan tetapi ketika dia menerima Kristus dia anggap bahwa itu semua tidak ada gunanya dan dia mencari keselamatan yang luar biasa yaitu di dalam Tuhan Yesus dan bahkan dia dipakai oleh Tuhan siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Kristus untuk memberitakan nama Yesus karena di dalam nama Yesus itu ada yang namanya berita pengampunan dosa berita pertobatan dan itulah yang disampaikan kepada segala bangsa atau seluruh bangsa sesuai dengan amanat agung Tuhan juga bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus jadi itu saja yang perlu saya sampaikan yang saya bagikan kepada teman-teman semua kiranya kita semakin giatlah dalam memberitakan Injil kita berlomba-lomba karena semuanya itu demi jiwa-jiwa bisa diselamatkan demi jiwa-jiwa jangan ada yang binasa jangan ada yang mati tanpa Kristus di dalam hidupnya Terima kasih.